ya malam ini saya buka-buka Twitter nah disini pada saat ini jam 11 malam nah ada topik yang menarik disini saya lihat tiba-tiba saya buka trending di Twitter itu adalah medan trending di Indonesia jadi saya tertarik apa yang membuat medan jadi Twitter Nah saya buka lah ternyata di sini ada statistik kriminalnya di medan ini nah ini saya buka nih Nah di sini ada katanya Medan Sumatera Utara is basically gotham wadah Allah Allah mereka alih ya jadi Gotham itu kalau film Batman kita nonton itulah kota kejahatannya Gotham City nah dia lampirkan disini ada statistiknya ya di sini jumlah judulnya adalah jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Sumatera Utara wah nomor satu ya mantap kali ya Nah terus kedua selanjutnya ini nah ini ke menurut sumbernya ya kita lihat sumbernya Biro pengendalian operasi Mabes Polri Nah kita lihat disini nah 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 selanjutnya disini kita klik yang ini nah ini judulnya adalah jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa menurut Polda tahun 2021 ya Sumatera Utara paling tinggi bah berarti terhadap nyawa ini berarti dia yang meninggal dunia waduh 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 baru kita lihat lagi ya ini kita lihat disini ga jumlah kejadian terhadap hak milik tanpa penggunaan kenekerasan menurut Polda tahun 2021 Wih paling tinggi Sumatera Utara lagi ya luar biasa ya Nah kita lihat lagi statistik yang ditampilkan yang saya besarkan nih peringkat Polda menurut jumlah kejahatan dan resiko penduduk terkena kejahatan nomor satu Sumatera Utara Ai 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 ya jadi patutlah pula dia trendingnya jadi makanya dibilangnya disini mau Medan atau Sumatera Utara itu sama dengan Gotham City ya ya tapi saya pun hanya membaca kita saja ya mudah-mudahan bisa diperbaiki kota Medan kita tercinta ini semakin baik demikian saja mudah-mudahan Dermen Pak Terima kasih